Tim anu ngawengku TNI Angkatan Laut Polair Pol Dajabar Turta BKI PM Bandung mampu ngegegalkan ketakpan nyalundupan binih lobster anu katitih 30 miliar 152 juta 500 ribu. Eta mangmu 100-100 ribu binih lobster teh rancangna bakal disalundupkan ke Vietnam ngaliwatan Singapura. Satu tas nyorang operasi tangkap tangan Turta Pameriksaan secara intensif Kutim Gabungan TNI Angkatan Laut Polair Pol Dajabarat Katut BKI PM Bandung antukna tersangka RD warga ujung genteng ke Bupaten Sukabumi diabringken ke kantor BKI PM Bandung di Ongkon Cimahi piken nyorang gelar perkara. Tersangka RD mengurupa kurir anu nyalundupken binih lobster pasir anu jumlahnya 214 ribu tilu ratus lima puluh jenis mutiara 5 ribu kaluan potensi karugian sumber daya kelautan dan perikanan nitih tilu puluh tilu miliar. Adi perak-perakan kejadian eto operasi tangkap tangan RDT pernah na di jalan simpanan ke Bupaten Sukabumi Pesenen Kaputing na ken. Mimitina pihak na nampal laporan tim masyarakat Patali jengketak anu ngirimken mangratus-ratus ribu binih lobster anu sejadi iang ken ke Vietnam jeng Singapura. Memang ada, jadi ada barang buktinya ada, kemudian dan memang ternyata sebanyak kurang lebih 11 karung, 11 karung besar waktu ini yang pertama. Jadi 11 karung itu isinya ternyata 800 lebih kantong-kantong kecilnya. Kita sudah melakukan upaya pemerintah perubahan terhadap penelitian dan selalu mengalami sosialisasi. Tersangka RD bakal ditibanan sanksi pidana Luyukana Undang-Undang No. 45 tahun 2018 genaan perikanan kelawan hukuman bui paling lila genep tahun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV